Intro Moonton selalu menghadirkan hero-hero yang menarik Ada kalanya hero yang dibuat oleh Moonton selalu overpower Dan membuat para user lainnya kesusahan Meskipun sudah dinerf oleh pihak Moonton Tapi tetap saja hero ini sangat besar damagenya Hero-hero ini biasanya memang sering dibanet oleh para user Karena beberapa kelebihan Seperti kegesitannya, crowd controlnya, dan damagenya yang terlalu sakit Dan inilah 5 hero overpower yang harus kamu waspadai ketika sendirian Intro Hero yang pertama adalah Leomord Leomord merupakan hero tipe fighter Keunggulan hero ini dia tidak menggunakan mana Tidak seperti hero-hero lainnya yang menggunakan mana Jadi ketika hero kehabisan mana Player harus recall ke base untuk mengisi ulang mana Leomord memiliki damage yang tinggi dan mampu menghasilkan 100% critical damage Untuk menghabisi musuhnya hingga keadaan sekarat Tidak hanya itu Leomord juga bisa melakukan basic attack sambil berjalan saat masih berada di atas kudanya Hero yang harus diwaspadai selanjutnya Lancelot Lancelot adalah tipe hero assassin dalam Mobile Legends Hero yang ini memang terlihat flamboyan Dengan menggunakan pedang yang sangat kecil Namun Lancelot sangat cepat Dan skill punch turnnya bisa menghilang dengan cepat Yang mengesankan yaitu skill tornado rose Yang berbentuk segitiga Apabila musuh terkena dengan damage skill ini Hampir setengah heal point musuh bisa berkurang Dan keunikannya heal point Lancelot akan bertambah 40% Yang selanjutnya ada min sitar Min sitar yaitu hero fighter yang mempunyai kemampuan crowd control layaknya tanker Dan yang paling unik ia mempunyai jenis crowd control baru yaitu grounded Grounded yaitu crowd control yang membuat lawan tidak bisa menggunakan directional skill seperti Dust, jump, blink, flicker, dan chat Jadi skill apapun yang membuat hero dapat berpindah tempat Tidak bisa digunakan ketika min sitar menggunakan ultimate Tamuz memang cuma punya satu role yaitu fighter Namun dia hampir mirip dengan hero ruby ataupun chow Karena bisa dibuild sebagai seorang hero tank Ia memiliki lifesteal dan area yang cukup besar Belum lagi damage per secondnya bisa membuat musuh mati perlahan Dengan skill satunya Tamuz melemparkan sabit kepada musuh Sehingga mengurangi movement speed musuh sebesar 40% Lalu dikombo dengan skill 2 untuk melompat dan menghabisi musuh dengan ultimate nya Yang terakhir ada Kimmy Kimmy merupakan hero yang mempunyai dua role yaitu marksman dan mage Bagaimana tidak OP hero ini dijuluki sebagai ratunya marksman Dia juga merupakan hero pertama yang mempunyai dua analog Keunggulan hero ini dimana Kimmy bisa menyerang sambil berjalan Yang tidak bisa dilakukan oleh marksman yang lain Itulah 5 hero yang pasti bisa meningkatkan level di ranker dengan cepat Namun tipe hero tadi sangat sulit digunakan Jadi harus berlatih lebih sering agar menjadi pengguna hero yang pro Terima kasih telah menonton!